bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam untuk kita semua pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang provision contingency penyajian dan analisis yang berhubungan dengan current liabilities tingkatan kewajiban yang kedua setelah liabilities adalah provision atau provisi provisi adalah kewajiban yang waktu kapan akan dibayarkan dan berapa jumlah yang akan dibayarkan masih tidak pasti provisi dapat dilaporkan sebagai current liabilities maupun non-current liabilities beberapa jenis provisi adalah kewajiban yang berhubungan dengan mitigasi, waranti atau garanti produk, restrukturisasi bisnis, dan kerusakan lingkungan perusahaan mengakui adanya expense dan kewajiban untuk provisi hanya jika ketiga persyaratan ini terpenuhi. Pertama, perusahaan memiliki kewajiban sekarang baik legal maupun konstruktif sebagai akibat dari adanya peristiwa di masa lalu. Kedua, kemungkinan besar perusahaan akan mengeluarkan sumber daya yang dimiliki untuk menyelesaikan kewajibannya. Ketiga, estimasi yang handal terkait jumlah yang harus dibayar dapat dibuat. Perlu diperhatikan kata probable. Kata ini menunjukkan bahwa kemungkinan terjadinya adalah di atas 50%. Contoh, perusahaan Santos memberikan waranti kepada customernya untuk penjualan produk elektrik yaitu 3 tahun dari tanggal penjualan. Berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, terdapat beberapa customer yang akan mengklaim waranti. Pertanyaan yang timbul adalah, haruskah Santos mengakui provisi untuk waranti kos yang nantinya akan dikeluarkan jika customer mengklaim waranti atas barang yang mereka beli? Warenti masuk kategori provisi karena belum pasti waktu dan jumlah sumber daya yang harus dikeluarkan perusahaan. Jika kita lihat syarat yang harus dipenuhi di slide sebelumnya adalah harus terdapat peristiwa di masa lalu yang menimbulkan kewajiban saat ini. Dalam contoh ini, perusahaan menjual barang yang disertai waranti sehingga perusahaan memiliki kewajiban terkait waranti. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan harus menggunakan sumber dayanya, baik berupakas maupun spare part apabila customer mengklaim waranti. Jumlah yang akan dikeluarkan dapat diestimasi dengan handal. Di sini, Santos telah mempunyai pengalaman di tahun-tahun sebelumnya. Maka, Santos harus mencatat provisi ini sebagai expanse dan kewajiban yang jumlahnya dihitung berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya adalah kewajiban konstruktif, yaitu kewajiban yang bersumber dari tindakan perusahaan. Misal, berdasarkan pola praktik masa lalu yang sudah mapan, kemudian ada perusahaan yang memberikan atau menerbitkan kebijakan terkait dengan penjualannya, atau pernyataan terkini dari perusahaan yang cukup spesifik, perusahaan yang menunjukkan kepada pihak lain bahwa perusahaan akan menerima tanggung jawab tertentu terkait dengan penjualan barang, dan akibatnya perusahaan telah menciptakan ekspektasi yang sah dari pihak-pihak lain bahwa perusahaan akan melaksanakan tanggung jawab tersebut sesuai pernyataan atau praktik yang selama ini dijalankan perusahaan. Contohnya, Christian Dior, yang memiliki kebijakan pengembalian dana jika barang yang dibeli customer tidak memuaskan. Walaupun tidak terdapat kewajiban secara legal, tetapi kebijakan ini secara umum telah diketahui. Jika kita perhatikan ketiga syarat untuk mengakui provisi sebagai kewajiban telah terpenuhi, yaitu pertama ada peristiwa masa lalu yang menimbulkan kewajiban, yaitu transaksi penjualan dan pernyataan refund apabila customer tidak puas. Perusahaan harus mengembalikan dana jika ada yang komplain. Dan terakhir, perusahaan dapat memperkirakan secara handal jumlah customer yang akan klaim berdasarkan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, sehingga perusahaan harus mengakui adanya kewajiban dari transaksi ini. Berikut adalah contoh kasus provisi terkait dengan gugatan yang diterima perusahaan. Misal, seorang karyawan menuntut perusahaan membayar 1 juta atas kecelakaan kerja yang dialaminya. Pengacara perusahaan meyakini bahwa perusahaan tidak akan kalah, sehingga kemungkinan untuk membayar ganti rugi kurang dari 50%. Haruskah perusahaan mengakui adanya kewajiban provisi atas gugatan tersebut? Walaupun ada peristiwa masa lalu yang menyebabkan munculnya gugatan ini, tetapi kemungkinan perusahaan mengalami kekalahan kurang dari 50%, atau istilahnya not probable, sehingga tidak perlu diakui sebagai kewajiban. Cukup diberi penjelasan atau informasi di CALK terkait adanya tuntutan dari karyawan tersebut. Kecuali jika kemungkinan perusahaan mengalami kekalahan di atas 50%, maka harus diakui munculnya kewajiban provisi atas kejadian ini. Bagaimana perusahaan menentukan berapa jumlah provisi yang dilaporkan? Menurut IFRS, jumlah yang diakui harus merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban saat ini. Estimasi terbaik mewakili jumlah yang akan dibayar perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pembuatan laporan posisi keuangan. Untuk pengukuran, manajemen harus menggunakan penilaian berdasarkan transaksi masa lalu yang serupa atau diskusi dengan pakar yang paham dan menggunakan informasi-informasi yang terkait dengan kejadian yang dialami. Misal, waranti dari Toyota. Toyota dapat menentukan bahwa 80% dari mobil yang terjual tidak akan mengklaim waranti. 12% dari penjualan akan melakukan climb dengan biaya perbaikan yang cukup besar dan 8% akan climb dengan biaya perbaikan yang jauh lebih kecil. Dengan menggunakan semua estimasi ini, maka Toyota akan dapat memperkirakan kewajiban yang akan timbul dari waranti. Contoh lain adalah Carrefour yang menjual banyak barang dengan harga jual yang bervariasi. Pengembalian dana kepada customer untuk produk yang dijual dapat dipandang sebagai rentang pengembalian dana yang berkelanjutan. Dengan setiap titik dalam rentang tersebut memiliki kemungkinan yang sama untuk terjadinya. Sehingga titik tengah dalam rentang tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur perkiraan jumlah pengembalian dana karena adanya climb dari customer. Untuk kasus gugatan atau tuntutan, yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan hasil akhir dari tuntutan tersebut. Apakah perusahaan akan kalah atau menang? Pengukuran kewajiban harus mempertimbangkan nilai waktu uang jika material. Peristiwa di masa yang akan datang yang mungkin berdampak pada pengukuran kos juga harus dipertimbangkan. IFRS mensyaratkan pengungkapan yang memadai terkait dengan provisi dalam catatan atas laporan keuangan. Tetapi perusahaan tidak perlu melaporkan kontijensi yang sifatnya umum. Misalnya kemungkinan terjadinya kerugian karena adanya perang, pemogokan, bencana yang tidak dapat diasuransikan, atau terjadinya resesi bisnis. Provisi yang berhubungan dengan litigasi atau tuntutan hukum. Perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam menentukan apakah akan mencatat kewajiban sehubungan dengan proses pengadilan yang tertunda atau sedang dihadapi perusahaan dan klaim-klaim yang sudah dihadapi maupun yang mungkin akan terjadi. Pertama, periode waktu saat penyebab yang mendasari terjadinya tuntutan. Kedua, kemampuan perusahaan untuk membuat perkiraan yang masuk akal tentang jumlah kerugian yang akan terjadi akibat tuntutan tersebut. Ketiga, kemampuan perusahaan untuk membuat perkiraan yang masuk akal tentang jumlah kerugian yang akan terjadi akibat tuntutan tersebut. Sehubungan dengan gugatan atau klaim yang tidak diajukan, perusahaan harus menentukan. Tingkat kemungkinan gugatan atau klaim akan diajukan dan kemungkinan perusahaan akan memperoleh hasil yang tidak menguntungkan. Jika kemungkinan keduanya terjadi di atas 50% atau istilahnya probable, kemudian kerugian dapat diperkirakan secara wajar dan penyebab gugatan tersebut terjadi sebelum tanggal pelaporan keuangan, maka perusahaan harus mencatatnya sebagai kewajiban. Contoh soal BE 1312. Skorsis terlibat dalam gugatan pada tanggal 31 Desember 2019. A. Siapkan jurnal 31 Desember dengan asumsi ada kemungkinan skorsis akan bertanggung jawab sebesar 900 ribu sebagai akibat dari gugatan ini. Kedua, siapkan jurnal 31 Desember jika ada dengan asumsi kemungkinannya kecil skorsis akan bertanggung jawab atau berkewajiban membayar apapun sebagai akibat dari gugatan ini. Jurnal untuk mencatat pertanyaan pertama yaitu kemungkinan skorsis akan memiliki kewajiban untuk membayar uang sebesar 900 ribu Sebagai akibat dari adanya gugatan tersebut adalah debit akun loss dan kredit akun liability masing-masing sebesar 900 ribu. Sedangkan untuk bagian B tidak perlu di jurnal karena kemungkinan terjadinya kurang dari 50% atau istilahnya not probable. Selanjutnya adalah provisi yang terkait dengan warenti. Warenti adalah janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki barang yang rusak atau kinerjanya tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Jika kemungkinan besar pelanggan akan mengajukan klaim warenti dan perusahaan dapat memperkirakan biaya yang diperlukan secara wajar, maka perusahaan harus mencatat expense. Ada dua jenis warenti yang diberikan perusahaan kepada customer. Yaitu assurance type warranty dan service type warranty. Pertama kita akan bahas tentang assurance type warranty. Jaminan kualitas bahwa barang atau jasa bebas dari cacat pada saat terjadi penjualan. Inilah yang disebut dengan assurance type warranty. Kewajiban harus diexpensekan pada periode saat barang atau jasa diserahkan atau pada saat terjadi penjualan. Perusahaan harus mencatat kewajiban yang timbul dari warenti. Contoh, Denson Machinery Company mulai memproduksi mesin baru pada bulan Juli 2019 dan menjual 100 mesin dengan harga tunai 5 ribu dolar pada akhir tahun. Setiap mesin bergaransi selama satu tahun. Denson memperkirakan berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan mesin serupa bahwa biaya garansi rata-rata 200 dolar per unit. Penggantian suku cadang dan layanan yang dilakukan sesuai dengan jaminan mesin dikenakan biaya jaminan 4 ribu dolar pada tahun 2019 dan 16 ribu dolar pada tahun 2020. Pertanyaannya, bagaimana jurnal untuk mencatat penjualan dan warenti kos yang terjadi di tahun 2019 dan 2020 sebagai akibat dari transaksi penjualan tahun 2019? Pertama, kita jurnal penjualan di tahun 2019 dengan cara cash di debit dan sales revenue di kredit masing-masing sebesar 500 ribu. Kedua, mencatat klaim warenti yang sudah terjadi selama tahun 2019. Jurnalnya adalah warenti expense di debit dan cash atau inventory atau accrued payroll di kredit masing-masing sebesar 4 ribu. Ketiga, mencatat jurnal penyesuaian untuk estimasi warenti expense dan warenti liability atas penjualan tahun 2019. Karena, klaim warenti masih bisa diajukan sampai tahun 2020. Jurnalnya adalah warenti expense di debit dan warenti liability di kredit masing-masing sebesar 16 ribu. 16 ribu ini berasal dari perkiraan yang dibuat untuk tahun 2020. Keempat, mencatat pembayaran warenti cost yang terjadi di tahun 2020 untuk klaim warenti atas penjualan yang terjadi di tahun 2019. Dengan jurnal, warenti liability di debit, kemudian cash atau inventory atau accrued payroll di kredit masing-masing 16 ribu. Atau sesuai dengan pengeluaran yang terjadi di tahun 2020. Selanjutnya adalah service type warranty. Yaitu waranti yang diperpanjang untuk produk dengan mengenakan biaya tambahan kepada customer. Contoh, kalau Anda membeli furniture di Informa, biasanya ditawarkan tambahan warenti dengan dikenakan biaya tambahan di luar harga barang. Biasanya, perusahaan mencatatnya dalam akun un-earned warranty revenue. Kemudian, perusahaan mengakui revenue dengan menggunakan metode garis lurus selama periode berlakunya service type warranty tersebut. Contoh, Anda membeli mobil dari Hamlin Auto seharga 30 ribu euro pada tanggal 2 Januari 2019. Hamlin memperkirakan kos untuk assurance type warranty untuk kendaraan tersebut adalah 700 euro. Hamlin akan membayar untuk perbaikan selama 36 ribu mil atau 3 tahun pertama. Anda juga membeli service type warranty seharga 900 euro untuk tambahan asuransi selama 3 tahun berikutnya atau 36 ribu mil. Hamlin menanggung warantikos untuk assurance type warranty sebesar 500 euro pada tahun 2019 dan 200 euro pada tahun 2020. Hamlin mencatat revenue dari service type warranty menggunakan basis garis lurus. Pertanyaannya, bagaimana jurnal yang dibuat Hamlin untuk tahun 2019 dan 2022? Pertama, Hamlin mencatat penjualan dan waranti terkait penjualan tersebut pada tanggal 2 Januari 2019 yaitu cash di debit sebesar 30 ribu 900. Kemudian, unearned warranty revenue di kredit sebesar 900 dan sales revenue di kredit sebesar 30 ribu. Kedua, Hamlin mencatat waranti apostles yang terjadi di tahun 2019 dengan jurnal waranti expense di debit dan cash atau inventory atau accrued payroll di kredit masing-masing 500. Ketiga, membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi warranty expense dan warranty liability atas perkiraan klaim assurance type warranty pada tahun 2020 Dengan jurnal warranty expense di debit dan warranty liability di kredit masing-masing sebesar 200 Angka 200 ini berasal dari 700 dikurangi 500 Keempat, mencatat revenue yang diakui pada tahun 2022 untuk service type warranty yang dilakukan di akhir tahun Yaitu 31 Desember 2022 dengan jurnal unearned warranty revenue di debit dan warranty revenue di kredit masing-masing sebesar 300 euro Angka 300 ini berasal dari 900 euro dibagi 3 tahun karena perusahaan menggunakan garis lurus Berikutnya adalah kewajiban provisi consideration payable Perusahaan sering melakukan pembayaran atau memberikan pertimbangan kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari pengaturan pendapatan Perusahaan menawarkan premium atau hadiah atau kupon dan rabat untuk menarik minat pelanggan agar membeli barang sehingga dapat meningkatkan penjualan Perusahaan harus membebankan kos yang terkait dengan premium dan kupon ke expense Pada saat terjadinya penjualan yang mendapatkan manfaat dari program tersebut Contoh, Fluffy Cake Mix menjual adonan kue seharga 3 ponsterling per box Selain itu, Fluffy Cake Mix juga menawarkan kepada pelanggannya hadiah mangkuk dengan membayar 1 ponsterling ditambah 10 tutup kotak Mangkuk hadiah dibeli oleh Fluffy Cake Mix dengan harga 2 ponsterling dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan yang akan menukarkan hadiah sebanyak 60% dari jumlah penjualan Penawaran premium ini dimulai pada bulan Juni 2019 Selama tahun 2019, Fluffy Cake Mix membeli 20.000 mangkuk hadiah seharga 2 ponsterling per unit Menjual 300.000 kotak cake mix atau adonan kue seharga 3 ponsterling per kotak Dan terdapat 60.000 tutup kotak yang sudah ditukarkan oleh customer untuk menebus hadiah Pertanyaannya, bagaimana jurnal yang harus dibuat oleh Fluffy Cake Mix di tahun 2019? Pertama, perusahaan mencatat pembelian mangkuk hadiah sebanyak 20.000 dengan harga per unit 2 ponsterling pada tahun 2019 Dengan jurnal premium inventory di debit dan cash di kredit masing-masing sebesar 40.000 yaitu 20.000 mangkuk dikali 2 ponsterling Kedua, mencatat penjualan cake mix pada tahun 2019 sebanyak 300.000 kotak dengan harga 3 ponsterling per kotak Jurnalnya adalah cash di debit dan sales revenue di kredit sebesar 900.000 Yaitu 300.000 kotak dikali 3 ponsterling Ketiga, mencatat penukaran 60.000 tutup kotak untuk hadiah mangkuk Yaitu per mangkuk menyerahkan 10 tutup kotak dan uang sebesar 1 ponsterling Jika tutup kotak yang ditukarkan adalah 60.000 berarti hadiah mangkuk yang diklaim adalah 60.000 dibagi 10 Sama dengan 6.000 mangkuk Ditambah uang 1 ponsterling per mangkuk Sama dengan 6.000 ponsterling Maka jurnal yang dibuat adalah cash di debit sebesar 6.000 yang diperoleh dari customer Kemudian premium expense di debit sebesar 6.000 yang diperoleh dari 1 ponsterling yang ditanggung oleh perusahaan untuk pembelian hadiah berupa mangkuk Karena 1 ponsterlingnya lagi ditanggung oleh customer yang melakukan penukaran hadiah Kemudian premium inventory di kredit sebesar 12.000 dari 6.000 mangkuk dikali 2 ponsterling yang merupakan harga beli dari mangkuk hadiah tersebut Selanjutnya menghitung premium liability yang harus diakui di tahun 2019 Total penjualan adalah 300.000 Estimasi yang akan diklaim adalah 60% dari 300.000 Sama dengan 180.000 tutup kotak Per 10 tutup kotak akan mendapat 1 mangkuk Sehingga estimasi mangkuk yang akan ditukar adalah 180.000 dibagi 10 1 mangkuk kosnya 2 ponsterling Tetapi customer menanggung 1 ponsterling Sehingga perusahaan hanya menanggung 1 ponsterling per mangkuk sebagai expense Maka Estimasi kos untuk 18.000 mangkuk yang akan ditanggung oleh perusahaan adalah 18.000 dikali 1 ponsterling sama dengan 18.000 Selama tahun 2019 sudah diklaim 6.000 mangkuk Sesuai dengan jurnal di slide sebelumnya Sehingga perkiraan yang akan klaim adalah 18.000 dikurangi 6.000 sama dengan 12.000 Jadi jurnal penyesuaian yang akan dibuat pada akhir tahun 2019 adalah Premium expense di debit dan premium liability di kredit masing-masing sebesar 12.000 Jadi pada tanggal 31 Desember 2019 Dilaporan posisi keuangan akan dilaporkan premium inventory sebesar 28.000 dari 40.000 dikurangi 12.000 Sebagai current asset Premium liability sebesar 12.000 Dari 18.000 dikurangi 6.000 sebagai current liability Dan income statement akan melaporkan premium expense sebesar 18.000 dari 6.000 ditambah 12.000 Premium expense ini masuk kategori selling expense di income statement Berikutnya adalah provisi yang berhubungan dengan lingkungan Perusahaan harus memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan lingkungan Ketika perusahaan memiliki kewajiban hukum yang terkait dengan penghentian penggunaan aset Yang umur ekonomisnya panjang dan perusahaan dapat memperkirakan jumlah kewajiban secara wajar Contohnya Penonaktifan fasilitas nuklir Pembongkaran, pemulihan, dan reklamasi properti minyak dan gas Kos yang berhubungan dengan penutupan, reklamasi, dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan Kos yang berhubungan dengan penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir Untuk pengukurannya dimulai dengan perusahaan mengukur kewajiban lingkungan Dengan menggunakan estimasi terbaik untuk kos yang akan dikeluarkan nantinya Untuk pengakuan dan alokasinya Perusahaan mencatat kewajiban lingkungan Termasuk kos yang terkait dengan Kewajiban lingkungan sebesar jumlah tercatat Atau carrying amount Dari aset tetap tersebut Dan mencatat kewajiban dengan jumlah yang sama Contoh, pada tanggal 1 Januari 2019 Perusahaan minyak Wildcat mendirikan anjungan minyak di Teluk, Meksiko Wildcat secara hukum diwajibkan untuk membongkar dan melepas platform di akhir masa manfaatnya Yang diperkirakan akan memakan waktu 5 tahun Wildcat memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan akan menelan biaya 1 juta dolar Berdasarkan tingkat diskonto 10% Fair value kewajiban lingkungan diperkirakan sebesar 620.920 dolar Yang diperoleh dari 1 juta dikali vektor Yaitu 0,62092 Wildcat mencatat kewajiban ini pada 1 Januari 2019 Dengan jurnal aset tetap berupa drilling platform di debit Dan environmental liability di kredit masing-masing sebesar 620.920 Selama masa pakai aset, Wildcat mengalokasikan retirement cost ke expense menggunakan metode garis lurus Dan membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat pengakuan expense Setiap tanggal 31 Desember dari tahun 2019 sampai 2023 Dengan jurnal depreciation expense di debit dan accumulated depreciation di kredit sebesar 124.184 Yang diperoleh dari 620.920 dibagi 5 tahun Selain itu, Wildcat juga harus mencatat interest expense setiap periode terkait dengan kewajiban lingkungan Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2019 adalah Interest expense di debit Kemudian environmental liability di kredit sebesar $62.092 Pada tanggal 10 Januari 2024 Wildcat meminta Reclimers Incorporation Untuk membongkar platform tersebut dengan harga kontrak $995.000 Jurnal yang dibuat oleh Wildcat Jurnal yang dibuat oleh Wildcat untuk mencatat penyelesaian kewajibannya adalah Environmental liability di debit sebesar $1.000.000 Cash di kredit sebesar $995.000 Dan gain di kredit sebesar $5.000.000 Perusahaan memperoleh gain karena kos yang dikeluarkan lebih rendah dari perkiraan Provisi berikutnya adalah provisi terkait yunerus contract provision Atau ketentuan kontrak yang membebani perusahaan Merupakan kos yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban dalam kontrak Melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima perusahaan Kos yang diperkirakan akan dikeluarkan untuk memenuhi kontrak Harus mencerminkan net cost terkecil untuk menyelesaikan kontrak Dipilih yang lebih rendah antara kos untuk memenuhi kontrak Dengan kompensasi atau denda yang timbul dari kegagalan perusahaan untuk memenuhi kontrak Contoh, smart support dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Menyewa dengan sewa yang dibayar bulanan Sumart menyewa fasilitas untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya Kemudian, smart memutuskan untuk merelokasi kegiatan operasionalnya ke fasilitas lain Namun, kontrak sewa fasilitas lama masih 3 tahun lagi Sumart tidak dapat membatalkan kontrak sewa dan juga tidak dapat menyewakan pabrik tersebut kepada pihak lain Kos yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan kontrak ini adalah 200 ribu euro Jurnal yang dibuat oleh sumart adalah loss on lease contract di debit dan lease contract liability di kredit masing-masing sebesar 200 ribu Asumsikan kondisinya sama dengan kasus sumart Dan kos yang akan dikeluarkan untuk memenuhi kontrak adalah 200 ribu euro Namun, sumart dapat membatalkan sewa dengan membayar denda sebesar 175 ribu euro Dalam kasus ini, maka jurnal yang dibuat oleh sumart adalah loss on lease contract sebesar 175 ribu di debit dan lease contract liability di kredit sebesar 175 ribu Di sini kita pilih yang terendah antara 200 ribu dan 175 ribu Selanjutnya adalah provisi yang timbul dari restrukturisasi perusahaan Restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen Dan juga berubah secara material skop bisnis yang dijalankan oleh perusahaan dan cara bisnis tersebut dijalankan Perusahaan harus memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi Dan memberikan ekspektasi yang valid kepada mereka yang terkena dampak dari rencana restrukturisasi IFRS memberikan panduan khusus terkait dengan kos dan kerugian tertentu yang harus dikeluarkan dari ketentuan kewajiban restrukturisasi Di sini bisa kita lihat pada ilustrasi 13.13 mana kos yang bisa diakui sebagai kewajiban profisi restrukturisasi dan mana yang tidak termasuk Contoh yang termasuk kewajiban restrukturisasi adalah kos yang dikeluarkan untuk pemberhentian karyawan Seperti pesangon dan kos yang timbul karena pembatalan kontrak dengan pihak lain Sementara kos yang tidak termasuk kewajiban profisi restrukturisasi adalah investasi dalam sistem baru Kos yang dikeluarkan untuk training relokasi karyawan dan kos untuk memindahkan aset ke tempat yang baru dan lain-lain Silahkan dibaca ilustrasi 13.13 di textbook Kieso Contoh, pada tanggal 12 Desember 2019 Rodeo Group memutuskan untuk menutup divisi bisnis pembuatan solar panel Pada tanggal 20 Desember 2019 Rencana detail untuk penutupan divisi ini telah diselesaikan Pemberitahuan kepada customer untuk mencari perusahaan lain Sebagai pengganti yang akan mensupply mereka juga telah dikirimkan Dan surat pemberhentian staff juga telah dikirimkan Rodeo memperkirakan kos yang akan dikeluarkan terkait dengan restrukturisasi ini sebesar 500 ribu euro Pertanyaannya, haruskah Rodeo melaporkan kewajiban restrukturisasi jika mereka mengeluarkan kos yang berhubungan dengan proses restrukturisasi? Jawabannya adalah, pertama Rodeo telah melakukan kewajibannya memberi informasi kepada customer dan karyawan Tentang keputusan restrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2019 Sehingga diperoleh ekspektasi yang valid bahwa divisi ini benar-benar akan ditutup Kedua, besarnya kos yang akan dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah restrukturisasi dapat diperkirakan secara handal Dan kemungkinan terjadinya pengeluaran ini di atas 50% Sehingga perusahaan dapat mengakui adanya kewajiban provisi yang berhubungan dengan restrukturisasi sebesar 500 ribu euro pada tanggal 31 Desember 2019 Selanjutnya adalah self-insurance Self-insurance bukanlah asuransi melainkan asumsi resiko Tadi sudah dijelaskan bahwa kewajiban yang berhubungan dengan resiko general Seperti memburuknya kondisi ekonomi, banjir, kebakaran Tidak dicatat sebagai provisi Meskipun perusahaan dapat memperkirakan dengan handal jumlah kerugian yang timbul dari kemungkinan terjadinya kebakaran Tidak bisa diakui sebagai provisi Karena bukan berasal dari peristiwa masa lalu Tapi peristiwa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang Pengungkapan yang diperlukan terkait dengan provisi adalah Perusahaan harus melakukan rekonsiliasi saldo awal ke saldo akhir untuk setiap jenis provisi Mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut Selain itu, provisi harus dijelaskan dan diungkapkan perkiraan waktu perusahaan harus melakukan pembayaran kewajiban provisi Perusahaan juga harus mengungkapkan ketidakpastian terkait arus keluar yang diperkirakan akan dibayarkan serta penggantian yang diharapkan Selanjutnya kita akan membahas tentang tingkatan kewajiban yang ketiga Yaitu kontijen liabilities atau kewajiban kontijensi Kewajiban kontijensi tidak diakui dalam laporan keuangan Karena pertama, kemungkinan timbulnya kewajiban belum terkonfirmasi Kedua, kemungkinan akan dilakukan pembayaran terkait dengan kewajiban saat ini sangat kecil Ketiga, tidak dapat diestimasi secara handal besarnya kewajiban yang harus diakui Ilustrasi 13.16 memberikan guideline untuk akuntansi dan pelaporan kewajiban kontijensi Ada empat tingkatan Yang pertama adalah virtually certain Yang kemungkinan terjadinya di atas 90% Sehingga provisi ini harus diakui sebagai kewajiban Tingkatan kedua adalah probable atau more likely than not Dengan kemungkinan terjadinya 51% sampai 89% Sehingga harus diakui sebagai kewajiban provisi Tingkatan yang ketiga adalah possible but not probable Yang kemungkinan terjadinya 5 sampai 50% Sehingga tidak perlu diakui sebagai kewajiban provisi Cukup diberi informasi atau penjelasan atau pengungkapan di catatan atas laporan keuangan Yang terakhir adalah remote Yang kemungkinan terjadinya kurang dari 5% Sehingga tidak perlu diakui dan diungkapkan dalam CLK Atau catatan atas laporan keuangan Jika ada kewajiban kontijensi Maka ada juga yang namanya aset kontijensi Aset kontijensi adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu Dan yang keberadaannya akan dikonfirmasi oleh terjadinya Atau tidak terjadinya peristiwa di masa yang akan datang Yang tidak pasti dan tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan Contoh aset kontijensi adalah Kemungkinan menerima uang dari hadiah, donasi, bonus Kemungkinan adanya refund dari pemerintah terkait dengan pajak lebih bayar Ketiga, kasus pengadilan yang menunggu keputusan Dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan bagi perusahaan Perlu diingat bahwa aset kontijensi tidak diakui dalam laporan posisi keuangan Aturan umum yang berhubungan dengan aset kontijensi Dapat dilihat pada ilustrasi 1318 Jika kemungkinan terjadinya virtually certain Dengan probabilitas 90% ke atas Maka aset tersebut dilaporkan sebagai aset kontijensi Dicatat sebagai aset Jika kemungkinan terjadinya adalah probable atau more likely than not Dengan probabilitas 51% sampai 90% Maka cukup diungkapkan atau diberi penjelasan di CALK Jika kemungkinannya adalah possible but not probable Dengan tingkat probabilitas terjadinya 5 sampai 50% Dan remote dengan tingkat probabilitas kurang dari 5% Maka tidak perlu dicatat maupun diungkapkan di dalam CALK Karena kemungkinan terjadinya sangat rendah Kurang dari 50% Untuk penyajian current liabilities Biasanya dilaporkan sebesar nilai jantung tempo Perbedaan antara present value dan nilai jantung tempo Dianggap tidak terlalu material Karena selisihnya sangat kecil Current liabilities disajikan di laporan Dan posisi keuangan seperti pada ilustrasi 13-15 Di bagian liabilities Analisis rasio keuangan yang menggunakan current liabilities adalah rasio likuiditas Yaitu kelancaran perusahaan dalam membayar hutangnya Terdapat dua rasio yang bisa digunakan untuk menilai likuiditas perusahaan Yaitu current rasio dan asid test rasio Perbedaan kedua rasio ini adalah Current rasio memasukkan semua current asset Dalam perhitungannya sedangkan asid test rasio Hanya menggunakan cash, short term investment, dan net receivable dalam current asset Untuk perhitungan Sementara inventory tidak dimasukkan dalam perhitungannya Demikian materi kita pada sesi ini Sampai berjumpa di sesi berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!